Dukung peningkatan kualitas layanan Setiba TV Dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 Atas nama media Setiba Makassar Allahu Akbar Allahu Akbar Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'lihi wa nasta'ogfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayi'ati a'amalina Man yahdihi allahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya wa la rasulah ba'dah Allahumma salli ala muhammadin wa ala al-Muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala al-Ibrahima kabarik ala al-Ibrahima wa ala al-Ibrahima wa ala al-Ibrahima وقال سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَقُلَّهِيَهِهِ Ma'asyara al-Muslimin Sidang jamaah solat Jumat Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah kita kembali memuji Dan bersyukur kepada Allah SWT Hari ini kita masih berada di hari-hari mulia Di awal atau 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijja Hari yang telah diisyaratkan kemuliaannya Oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ma'amin ayyamin Al-amalu As-salih fiha Ahabbu ilallahi min hadhi al-ayyam Tidak ada Hari-hari Dimana amalan salih Begitu dicintai Oleh Allah SWT Seperti hari-hari yang kita berada di dalamnya Saat sekarang ini Iaitu 10 hari pertama Di bulan Dhul Hijja Para sahabat ketika itu bertanya Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Walal jihad visabilillah ya Rasulullah Apakah amalan Kebajikan di 10 hari pertama Di bulan Dhul Hijja itu mengalahkan Jihad visabilillah Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Walau al-jihad visabilillah Jihad visabilillah pun Tidak mampu menyamai Amalan Atau pahala dari amalan Yang dilakukan oleh seorang Muslim Di 10 hari pertama Di bulan Dhul Hijja Kecuali Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seorang Yang haraja visabilillah Ia keluar Di jalan Allah SWT Bi nafsihi wa malihi Dengan harta dan jiwanya Lalu kemudian Ia tidak kembali Dengan sesuatu apapun Artinya Ia telah gugur sebagai syuhada Di jalan Allah SWT Dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengisyaratkan kepada kita Tentang pentingnya Melaksanakan Ibadah Dan ketaatan Di pertama Atau di hari-hari pertama Di bulan Dhul Hijja ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis yang lain Menyebutkan Jika kita Berjumpa Dengan bulan ini Maka perbanyaklah Takbir, tahlil dan tahmid Kepada Allah SWT Oleh karena itu Jamaat Jumat yang dimuliakan Allah SWT Mari bersama-sama Untuk memanfaatkan Momentum pertemuan Dan perjumpaan kita Dengan hari-hari yang mulia ini Dan mari Bersama-sama Kita memaksimalkan Waktu Kesempatan Nikmat-nikmat Yang Allah SWT Titipkan kepada kita Untuk meningkatkan Kualitas ibadah Kita kepada Allah SWT Bulan Dhul Hijja Menjadi begitu Sangat spesial Di tengah umat Islam Bukan hanya Karena Isyarat-isyarat Kemuliaan Yang telah disampaikan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam berbagai Macam hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi juga Jamaat Akau Muslimin Jangan lupa Bahwa Di dalam bulan Dhul Hijja Berbagai aktivitas Ibadah Ketaatan Yang telah disyariatkan Kepada kita Mengingatkan Kita kepada Seorang Atau sosok Nabi Allah SWT Seorang sosok Nabi sekaligus Pejuang dakwah Iaitu Nabi Ibrahim Alaihi Assalam Kisah beliau Begitu panjang Dikisahkan Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah SWT Mengisahkan tentang Nabi Ibrahim Alaihi Salam Tentu Semua ini Jamaat Akau Muslimin Adalah sebagai Pelajaran Bagi kita semua Bagaimana Untuk bisa memetik Pelajaran Hikmah-hikmah Dan ibrah Daripada hidup Atau kehidupan Nabi kita Nabi Ibrahim Alaihi Salam Terlebih lagi Hari ini Dimana Umat Islam Begitu sangat lemahnya Para Duat Secara khusus Dan kaum Muslimin Secara umum Mungkin telah Melupakan Bagaimana Sosok Nabi Ibrahim Dan perjuangannya Bersama istri Dan anaknya Oleh sebab itu Jamaat kaum Muslimin Yang dimuliakan Oleh Allah SWT Dalam kondisi Seperti ini Khususnya Para duat Penting untuk Senantiasa Mengkaji Mempelajari Mendalami Membaca Jejak-jejak Kehidupan Para Nabi Sebagai acuan Sebagai Bekal Kita untuk Melaksanakan Aktifitas-aktifitas Perjuangan kita Di masa-masa Yang akan datang Bukankah Allah SWT Telah mengatakan Berfirman Di dalam surat Yusuf Di ayat ke-111 Allah SWT Mengatakan Lakodekana Fi qasasihim Ibratun Li'ulil albab Sungguh Dalam kisah-kisah Para Nabi itu Terdapat ibrah Terdapat pelajaran Terdapat hikmah Bagi orang-orang Yang berakal Allah SWT Mengatakan Wa makana hadithan Yuftara Walakin Tasdika Alladhi Baina yadaihi Watafsilan Watafsila Kulli syai'in Wahudan Warahmatan Liqawmin Yuminun Bahawa Al-Quran itu Bukan hanya Cerita-cerita belaka Tapi ia adalah Ayat-ayat Allah SWT Yang membenarkan Apa yang telah terjadi Pada masa yang lalu Sebagai Hudan Sebagai petunjuk Sebagai rahmat Bagi orang-orang Yang beriman Jemaah Jumat Yang dirahmati Oleh Allah SWT Mengisahkan Dan mengambil Ibrah Dari kehidupan Nabi Ibrahim Bersama dengan Keluarganya Tentu adalah Pembicaraan Dan percakapan Yang sangat panjang Oleh karena itu Pada kesempatan Yang mulia ini Di Awal-awal Dari bulan Zulhijjah Yang mengingatkan Kita tentang Ibadah kurban Yang mengingatkan Kita tentang Ibadah haji Yang mengingatkan Kita tentang Tanah suci Yang mengingatkan Kita Tentang Perjuangan Seorang Isteri Beliau Alayhi salam Yang kemudian Disyariatkan Menjadi Atau menjadi Salah satu syariat Di dalam Islam Iaitu As-sa'i Dari safa Kemaruah Sungguh sangat banyak Pelajaran yang bisa Kita petik Jama'at Jumat Yang dimuliakan Wali Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Dari sekian banyak Pelajaran Dan hikmah Perjalanan hidup Nabi Ibrahim Alayhi salam Yang pertama Jama'at Muslimin Adalah tentang Obsesi hidup Tentang cita-cita tinggi Kehidupan Seorang muslim Yang telah Diperlihatkan Oleh Nabi Ibrahim Kepada kita Bagaimana ia Alayhi salam Seorang Nabi Seorang juru dakwah Yang Menjadikan Obsesi tertinggi Dan cita-cita Tertinggi Dalam kehidupannya Adalah menyampaikan Risalah Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada manusia Dan seharusnya Kita Sebagai penuntut ilmu Secara hus Dan kaum muslimin Secara umum Mengambil pelajaran Bahawa Tanggungjawab dakwah Tanggungjawab Menyampaikan Pesan-pesan ilahi Ini kepada umat Adalah tanggungjawab Yang tidak ringan Maka penting Perlu Untuk banyak mempelajari Dan mengkaji Kisah-kisah Daripada Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Secara khusus Nabi Ibrahim Alayhi salam Obsesi beliau Adalah dakwah Bagaimana di dalam Al-Quran Aja'ala khusus Aja'ala khusus Aja'ala manusia Ke jalan Rabbimu Ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan peringatan Wal ma'u'idah Dengan peringatan Dengan cara yang baik Wajadilhum billatihi ya ahsan Debatilah mereka Berdiskusilah dengan mereka Dengan cara-cara Yang baik Yang kedua Jama'at Jumat yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang penting Untuk kita pelajari Dan petik hikmah Dari perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim Alayhi salam Bahwa ternyata Hidayah itu Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala Betapa tidak jama'at sekalian Kalau menghitung-hitung Upaya dan usaha Yang telah dilakukan Nabi Ibrahim Dengan berbagai jenis Macam cara Melakukan pendekatan-pendekatan Da'wah kepada bapaknya Ternyata Ujung-ujungnya Sang bapak Tidak mendapatkan Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Kita paradai Jangan pernah pesimis Jangan pernah Pesimis dalam melakukan Aktifitas da'wah Sampaikan 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 Dan sampaikan Terus menerus Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala Telah mengatakan Bukanlah hidayah itu Milik kalian Tapi hidayah itu Mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Jema'at Jumat Pelajaran penting Dari perjalanan hidup Nabi kita Nabi Ibrahim Beliau mengajarkan Kepada kita Tentang nilai Kesabaran Menghadapi tantangan Da'wah dan tantangan Perjuangan Sekaligus Beliau mengajarkan Kepada kita Tentang bagaimana Seorang Muslim Harus mampu Memikul beban-beban Perjuangan itu Tidakkah kita Menyaksikan Perjalanan kehidupan Beliau Yang diancam Oleh bapaknya Oleh ayahnya Akan dirajam Jika tidak Meninggalkan Risalah yang Beliau sampaikan Tidakkah kita Membaca Dalam Al-Quran Bagaimana Kaumnya menyeret Dan bahkan Membakar Beliau hidup-hidup Agar beliau Kemudian meninggalkan Da'wah Tetapi Bagi Nabi Ibrahim Alayhi Salam Da'wah Sudah menjadi Harga mati Dalam kehidupannya Sehingga Apapun Yang menjadi Risiko dan tantangan Perjuangan da'wahnya Beliau Siap untuk Menghadapi Tidak ada kata-kata Yang terlontarkan Dari lisan beliau Ketika Diseret Masuk ke dalam Kobaran api Kecuali Hasbunallah Wa ni'mal wakil Dan seperti inilah Seharusnya Seorang da'i Untuk senantiasa Mengembalikan Segala sesuatunya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang ketiga Jemaah kau muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Pelajaran penting Dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim Alayhi Salam Beliau mengajarkan Kepada kita Tentang urgensi Dan pentingnya Hijrah Hijrah secara Hakikat Hijrah secara Hakikat Dan hijrah secara Maknawi Iaitu Meninggalkan Satu tempat Kekufuran Menuju tempat Yang penuh Dengan Kedamaian Dimana ia Mampu melaksanakan Dan menegakkan Syariah Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Ibrahim Alayhi Salam Bermula Dan berpindah Dari Babil Di Irak Menuju ke Baitul Maqdis Lalu kemudian Ia berpindah lagi Ke Mesir Dan selanjutnya Pada akhir Ayatnya Berpindah kembali Ke Baitul Maqdis Dan seperti itulah Perjalanan Dan contoh Yang telah diberikan Oleh Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Bahkan Nabi kita Mengajarkan Tentang penting Dan urgensi Daripada hijrah itu Bukankah Nabi kita Telah memerintahkan Para sahabat Di awal-awal Islam itu Ketika mereka Sangat terdesak Tidak bisa melaksanakan Syariah Allah Subhanahu wa ta'ala Berpindah ke Habasya Bahkan dua kali Para sahabat Berpindah Atau berhijrah Ke Habasya Dan Nabi kita Sallallahu Sallam sendiri Meninggalkan tempat Yang paling ia cintai Di muka bumi Yaitu Makkah Berpindah ke Medina Agar Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang berikutnya Jawa'ah sekalian Pelahiran penting Dari perjalanan Kehidupan Nabi kita Ibrahim Alaihissalam Bersama Dengan keluarganya Adalah Tentang ketawakalan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukankah kita semua Telah mendengarkan Tentang kisah Dimana Nabi Ibrahim Alaihissalam Meninggalkan Isterinya Hajar Bersama dengan Anak yang masih Kecil Baru dilahirkan Oleh sang isteri Yaitu Hajar Di padang pasir Yang tidak ada manusia Bahkan mungkin Tidak ada tumbuhan Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam Ia berjalan Sang istri pun Sang suami Pada asalnya Tentu saja Sebagai seorang bapak Merasa sangat berat Tetapi karena ini Perintah Allah Sehingga istrinya Bertanya kepada suaminya Allahu Amaraka bihada Apakah Allah Yang memerintahkanmu Untuk meninggalkan kami Untuk melakukan ini Maka setelah Meliakan Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian pelajaran penting Dari kehidupan Nabi Ibrahim Alaihissalam Adalah Tentang Urgensi Mencetak kader Urgensi Melahirkan Kader-kader tangguh Dalam perjuangan ini Sebagaimana Beliau Telah melahirkan Seorang Kader Perjuangan Yang mampu Melanjutkan Perjuangannya Iaitu Nabi Ismail Alaihissalam Nabi Ismail Tidak lahir begitu saja Menjadi kader Menjadi pejuang Yang mengikuti ayahnya Tetapi itu Adalah proses Pembinaan yang panjang Lalu kemudian Kita lihat asilnya Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menceritakan Kepada kita Tentang Nabi Ismail Falamma Balagahu Sa'ya Ketika ia sudah dewasa Mampu mendampingi Sang ayah Berjalan Mengusung Risalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu kemudian Ibrahim Mengatakan Kepada anaknya Ya Bunai Wahai Anakku Inni Arafil Manam Inni Azbahuka Fandhur Mada Tara Wahai Anakku Aku melihat dalam mimpi Allah memerintahkanku Untuk menyembelihmu Bagaimanakah pendapatmu Maka Seorang Kadir Tangguh Seorang Dai Yang memiliki Yang memiliki Kepercayaan Dalam setiap Perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak pernah menolak Selama itu Ketaatan Maka lihatlah jawaban Ismail Kepada ayahnya Apa yang beliau Katakan If'al Matu'amar Satajiduni Insya'allahu Minas Sabirin Lakukan Wahai ayahku Apa yang diperintahkan Oleh Allah Kepadamu Maka Engkau akan Mendapati aku Termasuk Di dalam Orang-orang Yang Yang sabar Jemaah Jumat Yang dimilihkan Allah Khususnya Para tulabul il Orang-orang Yang telah Mengazamkan Yang telah Bertekad Mendedikasikan Seluruh hidupnya Untuk dakwa dan Perjuangan ini Kita penting Untuk melahirkan Kadar-kadar Seperti Ismail Alayhi Salam Yang sekali Dikomando Sekali diperintahkan Tidak banyak alasan Untuk melakukan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Semua ini Tidak bisa Terjadi Tidak bisa Dihasilkan Kecuali Melalui Pembinaan-pembinaan Yang istimraria Yang berkelanjutan Yang berkesenambungan Dan yang terakhir Yang maaf sekalian Pelajaran penting Dari kehidupan Nabi kita Ibrahim Alayhi Salam Bahwasannya Solat Solat Adalah merupakan Kunci ketenteraman hati Solat Adalah merupakan Kunci Untuk keluar Dari Dari berbagai Macam problematika Dan masalah-masalah Kehidupan Tidakkah kita Membaca Kisah Ibrahim Ketika ia berada Di Mesir bersama Dengan istrinya Dan di Mesir ketika itu Ada seorang Raja zalim Ketika melihat Dan mengetahui Ada wanita yang cantik Maka Dia akan panggil Untuk diperistri Maka ketika itu Salah-seorang Pengawal Raja ini Melihat Ibrahim bersama Dengan istrinya Maka ia melaporkan Dipanggillah Hajar Raja Raja Menghadap Tentu Ibrahim Raja Merasa Waswas Sebagai seorang Suami Maka ketika itu Ia melaksanakan Berdiri Melaksanakan Solat Bermunajat Kepada Allah Dan akhirnya Isterinya Kembali dengan selamat Tidak Berkurang dari dirinya Sesuatu apapun Dan ini juga adalah Merupakan Sunnah Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Dimana Dijelaskan Bahawa Kana An-Nabiyu Sallallahu alaihi wa sallam Iza Jazabahu Amrun Sallah Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Jama'aka muslimin Yang dimuliakan Allah Sallallahu wa ta'ala Jika ia Merasa sulit Dengan sebuah perkara Merasa Diri dalam kesulitan Menghadapi sesuatu Maka Salah satu kunci Yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Adalah berdiri Melaksanakan Solat Bermunajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Barakallahu li Walakum fil quranin azim Wa nafari wa iyaakum Bima fihi Minal ayati Wa zikril hakim Wa taqabbalallahu Minna wa minkum Tilawatahu Innahu huwas sami'ul alim Alhamdulillahi wa kafa Wa salamun ala ibadihi Alladhi nastafa Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh La nabiya wa la rasulah ba'dah Jama'at Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada khutbah yang kedua ini Sebagai kesimpulan Dari apa yang telah kita sampaikan Di khutbah yang pertama tadi Mari memanfaatkan momentum Perjumpaan kita Dengan hari-hari mulia Di Sepuluh hari pertama Di bulan Dhul Hijjah ini Untuk terus meningkatkan Kualitas Daripada ibadah Dan ketaatan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mari Memperbanyak Untuk mengkaji Mempelajari Mendalami Sirah dan perjalanan Para nabi Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Dan Yang paling penting Di antaranya Adalah nabi kita Ibrahim Alaihissalam Semoga dengan itu Kita mendapatkan Inspirasi-inspirasi baru Untuk berjuang Untuk terus Melakoni aktivitas dakwah Yang telah menjadi Bagian InsyaAllah Yang tidak terpisahkan Daripada hidup kita Jemaah Jumat yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Memberikan kemudahan Kepada kita Dari setiap urusan kita Dan mari banyak-banyak Bersalawat kepada Nabi sallallahu alihi wasallam Beliau bersabda Man salla alaiya salatan Sallallahu lahu biha asyarah Barang siapa yang bersalawat Kepada beliau Sekali salawat Maka Allah akan bersalawat Kepadanya Sebanyak 10 kali Terima kasih Vis Business Al-Fatihah Al-Fatihah